Sungai kering, sawah kering, hatiku juga kering. Curahan hati ema nih, Sadayana. Sungai di dekat rumah ema lagi kering nih. Emak jadi bingung gimana mau cari ikan, atuh. Lihat tuh, banyak ikan yang mati, banyak sekali tuh. Tapi yang besarnya nggak tahu di mana. Itu akibat kekeringan, udah kemoro sangat panjang. Oh, no. Padahal sungai ini teh biasa jadi tempat ema mencari bahan masakan. Tapi ema nggak patah semangat, atuh. Tetep ema usaha cari ikan di sungai kering ini. Kali aja kan masih ada ikan yang masih hidup. Lihat nih, saking keringnya saya bisa berjalan di dasar sungai ini. Tuh, saya jalan saja. Lihat, susah nih kaki saya tuh ke dalam. Kalau basah sulatnya, melepes. Tuh, senangnya biar. Lihat tuh. Kita harus pelan-pelan tapi ya. Susah nih. Ma udah siapin alat tempur untuk menangkap ikan. Jaring kecil ini teh namanya sairan. Sebenarnya sepanjang sungai ini ada juga bagian yang masih ada airnya. Ia cuma tergenang aja gitu, bukan air yang mengalir. Semoga masih ada ikan di sini ya. Aminkan Atus Adayana. Wah ada nih, ini ada nih, ini. Lihat tuh, ya tuh, ya tuh. Ya, 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 ya. Mana nih. Mantap banget nih. Lihat. Loh. Nih. Wah, wah. Mantap. Ini kan lele nih. Hampir aja nih lele kabur. Alhamdulillah ikan pertama udah emak dapatkan. Kalau cari ikan di sungai kering harus benar-benar jeli, sadayana. Untuk jenis ikannya beragam. Selain lele, kadang juga ada mujair seperti ini nih. Dapet nih. Tuh, dua malah yang kecil satu. Tuh, bayang besar nih. Kayaknya lagi mabok. Ada juga ikan kecil yang kalau di kampung emak disebutnya ikan berempanon. Kalau begini kan emak jadi tambah semangat. Asik. Ada bapak nyusul bawa jaring tuh. Pak, dapat belum pak. Menjaring ikan di sungai yang airnya menyusuk begini teh susah, sadayana. Risikonya teh jaring bisa nyangkut. Tapi weh, lama-lama ada juga ikan yang masuk ke jala. Lihat, kita dapat ikan jair nih. Meski sungainya kering, bukan berarti kita gak bisa dapet ikan. Asal berusaha mah, pasti dapet lah tuh. Nah, hasil tangkapan hari ini nih. Lihat. Wow. Lihat, cukup banyak kan? Ini tadi dibantu sama bapak. Kalau gak ada bapak, gak akan dapat segini nih. Susah ambilnya, apalagi lele nih. Berapapun yang didapet, emak teh bersyukur. Masih ada yang bisa dimasak untuk lauk makan hari ini. Aduh. Huh. Aduh. Pengalaman emak cari ikan di sungai kering kemarin teh hasilnya lumayan. Jadi emak kembali lagi ke sungai untuk cari ikan. Eh, bukan ikan yang didapat, malah sidak, tuy. Ya, kesini tuh mengambil ikan. Tapi yang saya dapet nih, lihat. Sidak. Besar banget kan? Tapi sayang, kameramennya telat kesininya. Jadi saya udah ambil aja keburu ikannya lari. Sidak ukurannya monster. Besar pisang, oi. Sadayana tau sidak kan? Mirip sama belut. Tapi kalau sidak mah, termasuk keluarga ikan. Ukuran sidak juga lebih besar dan mempunyai sirip. Ikan sidak ini punya habitat yang unik lho. Sidak bisa beradaptasi di perairan tawar, muara, hingga pesisir. Makanya gak heran atuh kalau sidak ini teh bisa kita temui di perairan manapun. Meski begitu, ikan yang terkenal dengan dagingnya yang lijat ini belum biasa dimasak di rumah untuk makan keluarga, dak. Beda ya sama belut yang sering dimasak buat menu makanan di rumah. Nanti we, emak kasih tau resep masak sidak biar bisa diikutin sama Sadayana. Lihat tangkapan saya barusan. Bisa kalian liat. Cukup besar kan? Ini namanya tuh sidak. Ini sidak asli dari kali nih. Ini bobotnya kira-kira ada setengah kilo lebih. Dan panjangnya kira-kira sekitar 80 sentian. Lumayan kan? Lumayan besar. Kayak ular kan? Aduh, wih. Tuh, wih. Yuk, Pak pergi, lihat. Wah, dia pergi, dia pergi. Oh, no. Duh, jangan kabur atuh. Nanti emak masak apa nih? Sebelum emak masak, Sadayana harus tahu dulu atuh sidak yang bagus dan layak dikonsumsi teh yang seperti apa. Pokona harus ditekan permukaan tubuhnya. Kalau kondisinya masih bagus, teksturnya teh padat dan elastis. Lihat juga bagian matanya ya. Kalau matanya masih jernih dan menonjol, itu tandanya ikan masih dalam kondisi yang layak dimakan. Satu lagi, sidak tidak berbau menyengat. Nah, sidak ini yang mau emak bakar. Emak udah potong jadi beberapa bagian, lalu ditusuk seperti sate. Eta sidaknya ukuran monster. Jadi, wih, tusukannya pakai bambu yang lumayan gede. Sidak punya segudang manfaat yang baik buat tubuh lho. Bahkan masyarakat Jepang dan Korea percaya kalau rutin mengonsumsi sidak bisa meningkatkan kecerdasan otak. Ini teh karena sidak mengandung protein dan asam lemak omega-3. Jadi, weh, sidak asal Indonesia kurang diminati di negeri sendiri. Eh, malah laris dijual sampai ke Jepang. Bahkan di sana harganya teh super mahal. Kalau dirupiahin bisa sampai 2 juta per kilogramnya. Uluh, uluh, bisa dapat daging sapi berapa kilo, tah? Kalau di sini mah, harga sidak masih di angka 200 ribuan per kilogramnya. Nah, sidaknya sudah matang. Bisa kalian lihat. Lihat, mantep banget ini. Saya akan icip-icip dulu ya. Seperti apa nih rasanya. Kata orang-orang, ini tuh rasanya tuh gurih. Saya akan coba ya. Tuh, ini masih panas. Huh, dulu. Kita kecol ke sambal ya. Rasanya benar-benar mantep banget. Gurih. Gurih banget. Sama kayak belut. Tapi lebih gurih ini. Gimana, Zadayana? Tertarik nggak nih buat masak sidak di rumah? Coba atur sekali-kali, mah. Sari yang seperti biji jeruk. Nah, ini. Ininya harus dibuang. Soalnya, kalau kemakan, pusing. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya makan lagi.